Musik Sempat merasa kapal terbang itu Jadi jahat Pak Habibie? Jahat. Karena yang saya lihat kapal terbang pertama, ialah kapal terbang yang datang ke pare-pare. Dia bom. Jadi dulu Pak Habibie takut mati sekarang? Sekarang tidak. Hei kamu sekarang di sini ya. Jadi yang itu dirumah itu wow, sangat fashionable. Dia pakai sneaker aja, udah tua-tua udah pakai sneaker. Gila gaya banget. Itu cinta pertama Pak Habibie Ilona? Bukan cinta pertama. Keberapa? Ya saya tidak hitung. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Habibie, jelas pribadi istimewa dan langka. Tak sembarang orang bisa jadi presiden Indonesia. Namun membaca Habibie semata presiden tidaklah cukup. Semata politik membuat riwayatnya tidak tercakup. Pelangi kehidupan Habibie berisi banyak hal menarik. Dia bukan hanya tokoh penting dunia politik. Habibie teknokrat ambisius yang selalu ingin maju. Guru bangsa yang peduli ke segala penjuru. Juga suami dan kekasih yang tak henti-hentinya merindu. Kini Habibie telah berusia 80 tahun. Simaklah kisah Habibie dalam jatuh maupun bangun. Inilah Mata Najwa. Cinta Habibie. Saya berjumpa akan menemui kewajiban presiden. Menolak. Menolak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Balanya Jawa Pemirsa kita sambut Presiden ketiga Republik Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie, Pak Habibie. Silahkan Bapak. Assalamualaikum, selamat malam, Yang Habibie. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Selalu kebanggaan mendapatkan tamu Eyang Habibie. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong, sudah hadir. Pak Habibie, 25 Juni ini Bapak berusia 80 tahun persis. Fisik 80 tahun, Pak Habibie. Hati? Hati, muda, 17 tahun. 17 tahun. Selalu muda, selalu merasa muda, itu rahasia Pak Habibie. Iya. Hati 17 tahun, walaupun di luar 80 tahun. Iya. Hardware-nya 80 tahun. Tapi software-nya selalu up to date. Selalu up to date. Kita ingin bicara soal Rudy Kecil. Ada bukunya juga, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Saya sudah baca Pak Habibie. Dan saya ingin membagi itu ke pemirsa Mata Najwa. Saya baca di buku ini. Rudy waktu kecil ternyata gagap, tidak mudah bicara, tidak suka bergaul, suka kesendirian. Iya, benar. Gagap karena tidak punya waktu berbicara. Saya mau tahu banyak. Banyak pertanyaan yang perlu saya jawab. Satu-satunya saya memperoleh jawabannya, saya baca di buku. Buku membutuhkan ya konsentrasi, fokus pada apa yang saya sedang ya mau pelajari. Jadi tidak ada kemungkinan, kemampuan untuk bercecok dengan atau berbicara dengan yang lain. Tidak suka bergaul jadi dulu? Kalau saya bergaul saya tidak bisa konsentrasi tuh. Jadi saya mau baca, mau tahu. Kalau ada sesuatu, kenapa begini? Kalau jawabannya, karena ini. Ya kalau begini, kenapa tidak begitu? Enggak berhenti-berhenti. Selalu penuh pertanyaan? Selalu penuh dengan pertanyaan. Pak Habibie kalau dibilang jenius, Pak Habibie tidak mau ya? Saya rasa biasanya seperti yang lain. Saya rasa saya bedanya, saya ya mau tahu banyak dan berusaha tahu bahwa digolongkan jenius, saya bilang itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kita sebagai manusia benar-benar mau konsentrasi, mau mencari penyelesaian dari sesuatu yang sedang kita hadapi. Dan buat orang tua Pak Habibie, saya tahu Pak Habibie memanggilnya Mami dan Papi. Pendidikan itu selalu yang paling utama? Ya. Nomor satu pendidikan? Ya. Kenangan paling kuat Pak Habibie terhadap ayah, terhadap Papi? Pertama, paling kuat itu saya tahu bahwa ayah saya itu pendiam, sangat beragama dan pekerja keras. Menjadi contoh dari siapa saja anaknya. Dan dia kalau pergi, dia seorang petani. Jadi pakai sepatu, kos kaki, celana pendek. Kalau kembali itu kos kakinya penuh dengan duri-duri. Saya sebagai anak kecil, kasihan juga duri. Dia capek tidur itu, saya cabut-cabut duri-durinya. Dari kos kakinya? Dari kos kakinya. Ayah tahu itu Pak Habibie yang membersihkan duri dari kos kakin? Dia tahu. Dia lihat si Rudi. Tapi begitu. Tapi ayah saya juga yang terkesan ialah dia bawa saya ke kebunnya. Dia mempunyai suatu kebun percobaan. Dia bilang, eh Rudi, coba kamu lihat itu mata air. Bagus enggak? Bagus Pak. Apanya yang bagus? Ya. Ada kupu-kupu, hijau, bunga-bunga. Usia berapa waktu itu Pak Habibie? Saya umur lima tahun. Lima tahun? Dia bilang, bagus, indah. Coba lihat di situ. Orang ambil dari mata air ini, diambil airnya, tiba ke rumahnya. Untuk hidup toh. Iya. Seperti itu yang kamu lihat, kamu bilang indah. Kamu ngerti? Ngerti. Rudi, saya tidak tahu kamu jadi apa kalau besar. Tapi satu saya doakan, kamu menjadi kepala keluarga yang berperilaku seperti mata air itu. Semua keluargamu, semua kawanmu, sekitarmu, mekar hidup. Karena kamu keluarkan mata air, jernih, yang penuh dengan kehidupan. Jadilah, dari usia lima tahun pesan ayah, jadilah mata air untuk semua. Ketika ayah Anda meninggal Pak Habibie. Ketika papi meninggal, Pak Habibie berusia 14 tahun. Apa yang Bapak ingat dari peristiwa ketika akhirnya papi meninggalkan Pak Habibie dan adik-adik? Saya sangat kaget. Karena saya sebelumnya masih bicara dengan bapak saya, wudhu, dan tidak ada masalah-masalah. Tahunya dia sudah sakit jantung, tapi saya tidak tahu kan. Dia normal-normal saja. Tiba-tiba dia waktu sedang Allahu Akbar Imam jatuh di atas sejadah meninggal. Ibu saya mengandung, yang saya terkesan ibu saya. Dengan kandungan tujuh bulan. Dia datang, dia sumpah disaksikan semua yang hadir. Saya sumpah bahwa cita-citamu akan saya teruskan. Dan semua anakmu, dari yang tertua sampai dalam kandungan. Akan saya jadikan manusia yang berguna untuk bangsa dan agama. Saya sumpah. Sumpah. Dia bilang gitu. Dan saya akan laksanakan ibu dengan tangan sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Dan waktu saya, ayah saya baru 40 harinya. Entah ibu saya, dia sudah organize. Saya dimasukkan ke kapal. Sendiri pertama kali ini tiketmu, kamu ke kapal ke Jakarta. Saya tidak kenal siapa. Ini, Pak Man memberi kasih foto. Kamu akan tinggal di situ. Kenapa saya mau tinggal di sini? Tidak, nak. Kamu harus sedih. Kamu jadi pintar. Kamu harus nomor satu. Soalnya namanya saya berontak. Dia bilang, kamu sedih. Ibu lebih sedih. Tapi saya harus lepaskan kamu. Supaya kamu maju. Itu ibu saya. Untuk Pak Habibie, di rumah selain membaca kandung. Untuk mengenal masa kecil. Terima kasih kerana menonton!